Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Sekaligus memperingati maulid Nabi Muhammad SAW Nyangku diawali dengan mengeluarkan benda pusaka peninggalan Raja Panjalu Dari bumi alit atau museum tempat penyimpanan benda pusaka Benda pusaka itu sebelumnya dibawa ke musa gede atau pulau di tengah situ lengkong Lalu dibawa kembali ke air halus panjalu untuk dibersihkan benda pusaka peninggalan Asalnya mulai dari mata air situlengkong, mata air karantenan gunung sawal, mata air kapunduhan, cipanjalu, kubangkelong, pasangrahan, bumbang kencana, dan lainnya Setelah dibersihkan kemudian benda pusaka itu dibungkus lalu disimpan kembali di bumi alit Nyangku ini sudah dilakukan sejak zaman dulu secara turun-temurun Tujuannya untuk mengenang jasa Prabu Sanghyangboros Mora yang telah menyampaikan ajaran Islam Sekaligus untuk melestarikan budaya peninggalan zaman dulu Setelah prosesi acara jamasan atau nyangku ini selesai ada hal unik Ketika beberapa warga terlihat mengumpulkan air pencucian benda pusaka menggunakan wadah air mineral plastik Meski panitia sudah meminta untuk tak melakukan hal itu Namun sebagian warga tetap melakukan Karena air bekas pencucian itu konon dipercaya membawa berkah Padahal air itu tersebut terlihat kotor Warga tersebut berkeyakinan bahwa air itu dapat membawa berkah Pak Kengin Caina Pak? Tidak Tidak Kan kenapa ini Pak Caina itu? Ngalap perkahna Ngalap perkahna Bagaimana 말을 Iri menyecek Bukli Ad lipyah Ad Apa Ap Lipiah Mila Dian Amamnya fahran Buklassen Ibu Nuk 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 Di pariwisataan di Situ Lengkong itu ada kebuaan di Situ Lengkong. Bapak para rusak, sarang-sarang. Wah, ibu, dari tadi anak ibu pingsan. Oh, jadi nggak dapat air? Buat apa sih, ibu, airnya? Biasa dulu, ibu, sepulisok. Dibagi-bagi gitu ya? Ambil berkahnya atau gimana, ibu? Berkahnya. Dari mana, ibu? Dari, ini, ke mantre. Oh, ke mantre. Tidak ada lagi, habis. Itu ambilnya dari mana tadi, ibu? Tuntan, ibu, ambilnya dari bagaimana? Dari atas. Airnya kotor ini, ibu? Iya, kotor, nggak apa-apa. Yang penting barokan. Buat apa rencananya, ibu? Buat, iya, udah berkansi ada barokan. Keluarganya. Keluarga gitu? Ada penyakit atau apa gitu? Iya, kebetulan. Kira-kira makna yang bisa diambil? Yang penting siratu rahminya ya. Siratu rahminya, kita bersama warga masyarakat. Yang kedua adalah penghargaan kita, bahwa kita selaku manusia, jangan sampai memakan jasa-jasa para penerbun. Ya, itu kan keyakinan mereka. Tetapi mudah-mudahan hal-hal seperti itu ke depan bisa lebih diterkipkan. Bukan berarti jangan boleh ada, tapi lebih diterkipkan. Oke. Oke. Oke.